Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan dekladaring di modul Matematika Musantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka atau membaca e-book format e-pub menggunakan Android. Kita tahu bahwa semua file, itu baik file pdf, file gambar, file musik, file video, itu tidak akan bisa dijalankan bila tidak ada software pendukung. Misalkan file pdf itu tidak akan bisa terbaca bila tidak ada pdf reader. Begitu juga kalau file musik atau video tidak akan bisa dijalankan bila tidak ada media player. Gambar juga begitu, tidak ada media penampil, tidak akan bisa ditampilkan. Sama dengan e-book format e-pub, tidak akan bisa terbaca bila tidak ada software pendukung. Dalam hal ini, software pembaca e-pub disebut dengan e-pub reader, sama dengan software pembaca pdf disebut pdf reader. Banyak sekali e-pub reader versi Android, namun dari beberapa survei saya, saya merekomendasikan apa yang disebut dengan rehasili. Rehasili ini sudah saya coba bisa memutar video dengan baik, bisa membaca skrip soal dengan baik, sehingga saya merekomendasikan rehasili daripada e-pub reader yang lain. Oke, bagaimana cara mendownload e-pub reader rehasili, kita buka saja Play Store. Kemudian kita ketik kata kunci rehasili, kemudian kita tab pencarian, nah sudah muncul bagian paling atas rehasili e-pub reader. Ini ada pilihan, ada lithium e-pub reader, ada moon reader, ada giden reader, dan sebagainya. Jadi, saya rekomen rehasili e-pub reader saja. Kita tab, kemudian kita tab install, kita tunggu beberapa saat, satu atau dua menit. Kita perhatikan, nah sedang menginstal rehasili, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai menginstal, sekarang kita buka. Oke, di sini sudah ada beberapa e-book. Namun, kadang-kadang walaupun ini sudah muncul, tapi kadang-kadang tidak bisa kita baca. Coba kita tab, gini larutan. Nah, file tidak bisa dibuka. Ini juga tidak bisa dibuka. Geografi juga tidak bisa dibuka. Nah, ini sebenarnya sudah terdetek, tapi tidak bisa terbuka mungkin karena file-nya korup. Nah, untuk itu, ini kita hapus saja, biar kosong. Kita hapus. Oke, kita menambah e-pub yang baru. Jadi, ini masih kosong. Jadi, rehasili ini adalah aplikasi untuk pembaca e-pub. Untuk membaca e-pub, maka e-pub-nya itu harus kita masukkan dulu ke rehasili atau kita impor. Untuk impor atau memasukkan tab icon plus. Oke, klik izinkan. Nah, ini ada e-modul kaedah pencajaan. Ini ada beberapa e-pub yang sudah ada di HP. Kita coba, kita pilih di modul kaedah pencajaan. Kemudian, kita tab impor. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai mengimpor. Nah, ini sudah berhasil di impor. Sudah ada sampulnya, yaitu kaedah pencajaan. Ini modul matematika. Oke, sekarang ini kita buka dengan cara tab saja. Nah, ini sampulnya. Ini kemudian bisa kita geser. Ini muncul daftar isi. Muncul daftar isi. Kita geser. Ini muncul pendahuluan. Kita scroll ke bawah. Ini ada pendahuluan. Ini isinya deskripsi singkat materi. B, petunjuk penggunaan modul. C, kompetensi dasar. Kita geser ke kiri. Muncul kegiatan pembelajaran satu. Topiknya adalah kaedah penyumbulan dan kaedah perkalian. Namanya modul dalam kegiatan pembelajaran ini ada strukturnya, yaitu mulai dari tujuan, indikator pencapaian kompetensi, ada urian materi, di sini ada video ya, nanti bisa kita putar. Kemudian, setelah materi, ada juga, nanti ada rangkuman materi. Nah, ini ada rangkuman. Setelah rangkuman, nanti ada LK ya, lembar kerja keterampilan. Berikutnya, bagian F ada tugas. Setelah ada tugas selesai dikerjakan, nanti ada yang namanya latihan. Nah, ini ya. Nanti latihan ini bila dikerjakan oleh saya semua. Nanti, maka akan muncul jawaban secara otomatis. perlu diketahui untuk membaca e-pub menggunakan rehasili ini, kelebihannya dia punya navigasi atau daftar isi. Nah, ini namanya navigasi. ini, dimanapun kita berada di halaman tertentu, maka kita bisa mengakses navigasi ini, yaitu daftar isi. Nanti tinggal kita mau menuju ke mana. Misalkan mau menuju ke kegiatan pembelajaran 2, kita tinggal tap kegiatan pembelajaran 2. maka otomatis dia menuju ke kegiatan pembelajaran 2. Oke, kita coba mengeksplor materi e-module ini. Nah, misalkan di sini ada video. Bagaimana cara memutar video? Kita tinggal tap icon play di video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video sudah terputar. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan rumus permutasi. Untuk menemukan rumus permutasi, untuk memperhatikan urutan. Ada 4 obyek disusun 2 obyek. Oke, untuk menghentikan video ini, bisa kita tap tanda pause, sehingga nanti dia berhenti sendiri. Oke, sekarang setelah kita bisa memutar video, kita coba mengerjakan soal. Nanti bagaimana hasilnya kita lihat. Nah, ini adalah latihan 2. Kita coba menjawab, misalkan secara acak saja ya, secara kita tidak memberhitungkan salah benar. Kita coba saja. Kita tap jawaban sekehendak kita. nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10. Setelah itu kita simpan. Nah, ternyata langsung muncul jawaban. Hasil latihan 2, maaf nilai Anda 20, Anda belum mencapai KKM, silakan belajar lagi. Jadi ini, jadi video sekelebihan dari modul atau e-modul format e-pub ini, itu bisa kita masukkan soal dengan koleksi otomatis. Juga ada video yang bisa kita sisipkan, sehingga siswa akan lebih mudah mempelajari e-modul yang sudah kita berikan. Jadi, kalau pada umumnya, kalau modul biasa, itu modul cetak, itu tidak mungkin kita bisa menyisipkan video. Begitu pula, soalnya, soalnya bentuk cetak, tentu tidak akan bisa mengoreksi secara otomatis. Jadi, demikian bagaimana cara membuka atau membaca i-modul format e-pub menggunakan e-pub reader Rea Sili. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.